Intro Kis roh-roh mahtangga Lesti Kejora dan Aris Kibilar semakin hari makin memanas Bagaimana tidak menurut bocoran dari orang terdekat Aris Kibilar mengatakan Aktor berdarah menang tersebut akan menjadikan Hotman Paris sebagai kuasa hukumnya Guna untuk meloloskan dirinya dari jeratan hukum Seperti yang diketahui setelah kasus KDRT yang dialami Lesti Kejora mencuat ke publik Nama Aris Kibilar kian menjadi perbincangan hangat di tengah halaya ramai Tak ayal menurut Kabit Humas Metro Jakarta Selatan menyebutkan Jika laporan yang diajukan Lesti Kejora benar adanya Aris Kibilar akan dikenakan sanksi maksimal 5 tahun penjara Hal tersebut sesuai dengan pasal KDRT yang berlaku Maka dari itu Aris Kibilar akan melawan kasus laporan tersebut dengan mengganding pengacara kondang tenah air Hotman Paris sebagai kuasa hukumnya Pengacaranya akrab di Sapa Bang Hotman itu juga akan ditemani langsung oleh kuasa hukum Aris Kibilar lainnya Seperti adik Erfil Manorung yang juga akan mengambil bagian dari kasus tersebut Namun sayangnya Hotman Paris masih bungkam terkait kabar itu Bang Hotman tak memberit sepatah kata pun kepada awak media tentang isu itu saat ditemui di Kopijoni beberapa waktu yang lalu Seperti yang dikatakan oleh Kabin Humas Polaris Jakarta Selatan AKP Norma Dewi Aris Kibilar akan menjalani pemeriksaan pada hari Kamis 6 Oktober 2022 yang lalu Namun Aris Kibilar mangkir dari panggilan pihak kepolisian tersebut Pemeriksaan diwakilkan oleh kuasa hukumnya Adik Erfil Manorung Menurut Erfil Manorung, kliennya tidak bisa datang karena sedang mengalami peace case Hal itu disebabkan semenjak Lesti Kejora melaporkan KDRT pada pihak kepolisian Rizki Belar sering dihujat dengan pemerintahan yang menyakitkan oleh banyak netizen tanah air Atas hal itu terpaksa pemeriksaannya diwakilkan oleh kuasa hukumnya Meskipun demikian, pihak kepolisian akan menjadwalkan ulang pemeriksaan tersebut pada Kamis depan AKP Norma Dewi juga mengatakan Jika Rizki Belar tak juga datang Maka pihak kepolisian akan mengambil tindakan tegas Dengan menjemput paksa Rizki Belar di kediamannya Sebagai informasi tambahan, Lesti Kejorasan ini dikabarkan tengah berada di Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umrah Keberangkatan Lesti di sana ditemani langsung oleh keluarga besarnya dan buah hatinya BBL Selain untuk beribadah, keberadaan Lesti di Tanah Suci untuk menenangkan diri dari masalah yang tengah menimpanya saat ini Begitulah informasinya, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment dan tekan tombol loncengnya Terima kasih